Ayah adalah figur yang sangat penting bagi keluarga, terlebih bagi anak yang sangat membutuhkan kehadiran sosok ayah. Hal ini mendorong anak-anak TK Bayangkari Pangkal Pinang Bangka Blitung secara khusus memperingati hari ayah bersama sang ayah. Pada peringatan hari ayah kali ini, pihak sekolah sengaja menghadirkan seluruh ayah dari murid TK Bayangkari untuk datang dan membuat kegiatan bersama anak-anaknya. Para ayah yang umumnya harus bekerja, rela meluangkan waktunya atau minta izin dari tempat kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Ada momen mengharukan saat para ayah diminta berlutut di tengah lapangan dan memejamkan mata. Lalu murid-murid TK diminta untuk menemukan ayahnya masing-masing dan memberikan bingkisan sebagai hadiah. Momen haru ini membuat sebagian orang tua murid dan anak ini meneteskan air mata tak kuasa menahan haru. Terima kasih Alhamdulillah pada tahun ini kegiatan hari ayah kita bisa berjalan dengan lancar. Kami harapkan dengan peran serta ayah tahun ini kita bisa berkolaborasi. Karena ayah ikut juga menjadi peran penting dalam tumbuh kembangan anak milik kita. Jadi selamat hari ayah untuk kita semua. Terima kasih. Inisiatif TK Kembala Bayangkari ini mendapat respon positif kaum ibu yang selama ini lebih banyak mendampingi dan menunggui putra-putrinya sekolah. Alhamdulillah sih keren, bagus, semangat. Kerennya sangat indah terus motivasi buat ayah-ayah karena kan orang tua ini kadang-kadang anak-anaknya juga jarang ketemu sama ayah. Di hari ayah inilah bisa menersatukan ayah dan anak. Umumnya sosok ayah memang relatif tidak punya banyak waktu untuk mendampingi putra-putrinya. Hal ini disebabkan tanggung jawab pekerjaan yang sebagian besar membuat sang ayah harus berada di luar rumah mencari nafkah. Dari Pangkal Pinang Pangkal Blito, Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih.